hai assalamualaikum Hai aku Monica terima kasih untuk teman-teman yang udah klik video ini dan selamat datang di channel YouTube ini Oke ini adalah video lanjutan dari belanja bulanan sebelumnya dan aku meminta maaf karena ini uploadnya kelamaan sorry banget ya jadi ini hari yang sama dengan belanja bulanan sebelumnya kita lanjut ke loteh Nah kita udah sampai loteh ya kita mau beli beberapa keperluan yang emang sebelumnya mau belanjanya disini Hai so aku lagi nungguin suami aku ini lagi mau ambil keranjang kita langsung aja ya karena disini itu enggak bakalan lama gitu belanjanya let's go Hai yang pertama mau aku beli itu disini minyak soalnya di tempat sebelumnya aku nggak udah jadi ngambil minyak untuk minyak gorengnya aku lagi ngeliatin minyak-minyaknya harganya yang mana yang lebih murah Hai kayaknya sih kalau menurut aku untuk dilute ini harganya sedikit lebih murah di dari yang di Hero tadi Hai walaupun enggak jauh-jauh banget tapi lumayan lah tuh Sanko aja ya dia 40.000 kurang 100 tadi di tempat sebelumnya itu sekitar 42-43 gitu ya lupa aku Hai Terima kasih. Terus kita ngambil beras, ini aku lagi nyobain beras sumo, biasanya pake topi koki dan pengen aja nyobain sumo. Ternyata aku udah cobain beras ini, kayaknya aku kurang suka, aku lebih suka topi koki, jadi kemungkinan nanti balik lagi ke topi koki, ngabisin beras yang ini dulu. Untuk harganya sumo sama topi koki itu sama ya, nah aku ngambil sanko, jadinya aku cuma ngambil yang 1 liter karena aku bingung mau ngambil yang mana minyaknya. Terus aku ngambil kecap bango yang refill, ngambil yang kecil aja, karena yang kecil tuh cukup kok untuk 1 bulan. Terus suami aku nih ngajakin beli mili di lidi. Dan lanjut, sekarang kita lagi di section mie instan. Untuk section mie instannya ini tuh tempatnya luas banget, pilihannya banyak banget, sampai bingung mau milih yang mana. Karena pilihannya tuh banyak banget dan tempatnya tuh luas banget. Tapi akhirnya kita mutusin untuk beli pop mie aja, karena untuk topi indomie di rumah kita masih lumayan ada, masih banyak. Kalau pop mie, aku sukanya yang kecil, yang mini. Kalau yang besar itu, aku rasanya kenyang banget. Perutnya penuh kalau makannya yang itu, nggak kuat kebanyakan. Jadi aku ngambilnya 1 aja yang mini. Kalau suami aku ini lagi milih mau pop mie yang mana. Kita nggak banyak-banyak sih, ngambilnya cuma satu-satu aja. Akhirnya suami aku mutusin ngambil pop mie-nya yang pedes, yang merah itu. Kita lanjut lagi, disini kita mau ngambil fitbar. Fitbar yang nude deluxe. Ini tuh diskon juga harganya sekitar Rp 21.700. Kita ngambil satu. Aku ngambil rapika. Aku suka yang warnanya hijau ini. Warnanya tuh soft, lembut gitu. Jadi aku suka pake yang ini. Terus aku ngambil dua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku ngeliat ada selada. Dan seladanya itu masih fresh menurutku. Jadi aku ngambil satu untuk seladanya. Dan tentu saja aku kalau belanja pasti tuh ngeliatin bumbu-bumbu. Nggak tau kenapa aku suka banget ngeliatin bumbu-bumbu di tempat belanjaan itu. Padahal ya, kalau masak aku tuh pakai bumbunya juga yang biasa-biasa aja dan standar banget. Tapi aku tuh suka ngeliatin tempat-tempat bumbu. Aku juga suka ngeliatin bumbunya untuk masak apa. Jadi kayak untuk referensi gitu. Oh ternyata ini tuh bisa loh untuk masak ini. Ini tuh untuk masak itu loh gitu. Nah disini juga ada untuk salad dressing ya. Ada mayonaise. Tapi aku nggak ambil karena kita masih ada stoknya di rumah. Sekarang kita lagi milihin pisang. Untuk pisang ini aku suka pisang yang ini. Enak ya, manis. Kita lagi saling memberikan pendapat pisang mana yang paling bagus. Karena pisang aja milihnya lama kalau kita mah mau pisang yang mana tuh. Nanti takut busuk lah, takut inilah, takut itulah. Ya biasalah ya. Aduh. Udah keliatan ya isi keranjang kita. Nggak banyak isinya, dikit aja. Karena udah kita beli beberapa keperluan kan di tempat sebelumnya. Sekarang aku mau ngajakin temen-temen untuk ngeliat di tempat bagian fresh lote ini ada apa aja. Enjoy! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya pakai yang Pasio atau yang Tessa. Kalau Pasio itu yang Roll itu. Nah, kalau Tessa aku pakainya yang ini. Nah, ini lagi diskon. Harganya Rp17.600. Jadi mau ngambil satu. Ini kalau di aku bisa satu bulan lebih lah. Jadi cukup aja. Kemudian aku mau ngambil pembalut. Aku cuma ngambil satu jenis ini aja. Karena cuma cocoknya sama yang ini. Dan kita sekarang udah di tempat surganya belanja. Tempannya snack. Lagi milih-milih snack. Aku ngambil yang Oreo. Karena kan kita udah belanja untuk yang kebutuhannya itu udah selesai. Udah beres. Jadi tinggal beli yang snacknya aja. Kalau belanja snack di luar itu emang ya murah-murah banget. Lebih murah dari tempat yang lain. Kalau menurut aku. Aku suka beli yang ini. Salt, cheese ini. Ini enak. Terus juga kita pengen beli rolls. Karena kayaknya udah lama banget gak makan rolls. Dan jadi kepengen aja gitu. Sampai jumpa. Alhamdulillah udah beres belanjanya. Ini kita mau jalan ke kasir. Nah pas mau ke kasir. Aku ngeliat ada wafer selamat. Aku suka wafer selamat ini. Jadi aku mau ngambil satu yang warnanya ungu ini. Terus setelah dari ini kita mau ke kasir. Langsung aja ke kasir. Tapi pas mau ke kasir itu. Di sebelah kiri ini. Ada berbagai macam makanan Korea. Nah pas disini. Kita mutusin ngambil satu nori. Karena mungkin kita nanti mau buat kimbab di rumah. Atau mungkin langsung dicembilin aja. Juga enak sih ini kayaknya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati